Halo teman-teman Assalamualaikum ketemu lagi di channel YouTube Andi Pemalang Sudah lama saya tidak bikin video dan kali ini saya akan coba buatkan video tentang Tutorial awal ketika teman-teman mendapatkan paket kultur chlorella dari saya Sebenarnya beberapa kali sudah saya tampilkan di video Cuman mungkin ada teman-teman yang masih bertanya-tanya juga seperti apa di awalnya Oke kali ini saya coba buatkan untuk teman-teman Oke sebelumnya saya buat video ini di akhir-akhir bulan Ramadan Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya Oke teman-teman Ketika teman-teman dapat paket kultur chlorella dari tempat saya Biasanya tetap akan saya kasih tutorial dalam bentuk hard copy ya teman-teman Nah cuman sekarang kita perjelas lagi gimana langkah-langkah awalnya supaya teman-teman ada gambaran Oke Pertama yang akan kita dapatkan yaitu chlorella gel ya teman-teman Kenapa sih bentuknya gel karena banyak juga teman-teman yang dapat tempat tinggalnya di luar pulau Nah dari tempat saya lumayan cukup sulit kalau bentuknya cairan Sering saya ditolak oleh Jasper-Jasper makanya saya akali gimana caranya biar starter chlorella bisa nyampe ke luar pulau Bahkan yang terjauh sudah sampai Papua teman-teman sampai sana aman Oke yang pertama dan yang kedua biasanya saya kasih sisipkan ini Ini pupuk awal supaya teman-teman bisa uji coba di rumah gimana caranya kita kultur di awal Nah nanti di tutorialnya juga sudah saya kasih gimana teman-teman buat sendiri ya Nah ini untuk yang pertama kali saya bawakan supaya kalau teman-teman belum punya bahannya bisa teman-teman coba dulu untuk latihan Oke teman-teman Poin pertama yang dicoba adalah kita akan coba satu dulu Ya kita akan coba satu dulu Kita gunakan Saran saya jangan Di coba semua terlalu banyak latihan dulu kita Dengan satu bug ini Saya kasih contohnya satu bug Setelah pancar baru teman-teman perbanyak di bug lainnya Oke caranya gimana Yang pertama ini kita larutkan Kita ambil sedikit airnya Lalu kita masukkan ini Kedalam Air Oke teman-teman Kita larutkan pupuknya Lalu kita aduk-aduk ya teman-teman Supaya tercampur dengan air Lalu kita siapkan saringan Seperti ini Serokan yang halus Untuk menyaring Supaya ampas-ampasnya tidak ikut Oke Kita saring Kita sedikit peras Kita sedikit peras Dan Ampasnya Akan kita buang teman-teman Supaya apa Supaya nanti tidak mengotori Air di bugnya Kemudian Langkah berikutnya Yaitu kita akan mencairkan Si Starter gelnya ini Kita bisa ambil lagi Air yang disini Seperti ini Seperti ini saja teman-teman Kemudian sesuai dengan tutorial Satu Sendok makan gel ini Setara dengan 5 liter Starter Dalam bentuk cair Nah Kalau kita Embernya ini Ada 30 liter Kita bisa gunakan Sampai 3 sampai 6 sendok makan Ya Nanti kita bisa kira-kira aja Yang penting airnya Sudah Kehijauan Ya Ini saya coba masukkan 3 dulu Seperti ini teman-teman Satu Sendok ya Dan ini Sendok ketiga Jadi 3 sendok Saya gunakan Setara 15 liter air Setara 15 liter Starter Dalam bentuk cair Teman-teman Saya masukkan ke Ember Bak 30 liter Kemudian Kita Saring kembali Supaya Ampas-ampasnya Tidak Masuk Kedalam air Seperti ini Teman-teman Ya Ampasnya Kotorannya Tidak kita Masukkan Supaya Tidak masuk Kedalam air Kita pakai Serokan Oke Tampilannya Seperti ini Teman-teman Kehijauan Treatment selanjutnya Seperti apa Sudah ada Di video-video Sebelumnya Nanti 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 akan kita Nanti akan kita Munculkan Linknya Supaya Teman-teman Bisa Mempelajari Lagi Kira-kira Seperti itu Ulang ke awalnya Teman-teman Saran dari saya Gunakan dulu Satu Bak Kemudian Jangan buru-buru Untuk Setelah matang Jangan buru-buru Untuk Memasukkan Kutu air Disini Jadi Kita akan Gunakan Si Chlorella Yang ada Di Wadah pertama Ini Untuk Starter Ke Bak-bak Berikutnya Kira-kira Seperti itu Teman-teman Ini langkah awalnya Dan langkah-langkah Berikutnya Sudah ada Di video Dan sudah ada Di tutorial Yang saya Berikan Oke Terima kasih Sudah menyimak Mudah-mudahan Bisa dipahami Untuk Langkah awalnya Sampai ketemu Di video-video Berikutnya Jangan lupa Like Subscribe Dan Share video ini Supaya Teman-teman Yang lain Juga Bisa Nonton Oke Teman-teman Terima kasih Oh iya Nggak lupa Saya ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Minal Aydin Walfa Aydin Mohon maaf Lahir dan Patin Karena mungkin Kita akan upload Video ini Menjelang Idul Fitri Juga Oke teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih